Selamat pagi, masih bersama saya Ali Mahfud Rembang Dengan konten penganggurannya Mari kita sama-sama menanam anggur Karena anggur sangat menyenangkan Ini akan saya update hasil sambung tanaman anggur lokal saya Dengan varietas impor Pipit asal dari Ukraina Sebelumnya, perkenalkan saya Ali Mahfud Tergabung dalam komunitas pengangguran Rembang Tuban Rembang Jawa Tengah ya Rembang Tuban Anggota kami ada sekitar 50 orang lebih Komunitas pengangguran Ini saya update Ini batang bawahnya menggunakan Pohon anggur lokal Isabella Umur sekitar 2 tahun Saya potong di ujungnya ini Saya potong Kemudian setelah 2 minggu Numbuh tunas Numbuh tunas baru Kemudian saya Grafting istilahnya Yaitu sambung pucuk Dengan varian Asal Ukraina Buahnya bernama Ghost V Buahnya nanti berwarna hitam Nanti akan saya update Kalau sudah berbuah Nah yang satu lagi Ini yang video sebelumnya Ini dengan Batang bawah Redmaster Atau RM RM ini juga berusia Sekitar 1 tahun setengah Ini saya grafting Ini graftingannya Masih ada plastiknya Nanti saya akan bagikan Video tutorial Cara menggrafting Atau menyambung Pohon anggur lokal Dengan Tunas Atau entres Pohon anggur import Nah kebetulan ini Dari hasil grafting Ini membawa bonus Bunga Dan menjadi Buah Buah ini Berumur sekitar 2 bulan Hampir matang ini Ini jenis harol Bisa dilihat Bentuk daunnya Jenis harol Seperti ini Ini mungkin Kematangan Sekitar 70% Sekitar 1 Atau 3 minggu lagi 3 minggu lagi Atau 1 bulan Ini sudah Matang Sempurna Pasti Sudah manis Jenis Sanggur harol Ini Memiliki Cita rasa yang unik Seperti mangga Nah ini Herol Saya grafting Dengan Beberapa Tunas Ini Empat Tunas Membawah Buah Semua Nah ini Untuk bisa dipahami Bahwa anggur ini Baiknya itu Ditanam Di tanah Langsung Untuk Resiko Kematian Yang sangat Kecil Dan perawatan Yang sangat Nurt Sangat ringan Kalau di tanah Ini Anggurnya Berada Di belakang Halaman Rumah Saya Untuk Next project Saya akan Membuat Mini Kebun Anggur Di Rooftop Atau Di Dug Atas Rumah Saya Itu Baru Saja Membuat Tangga Dan Membuat Instalasi Pengairannya Karena Teman Yang Sangat Sangat Membutuhkan Air Ini Juga Bisa Untuk Bahan Sambung Pucuk Atau Grafting Tadi Ini Dinamakan Entres Ini Entres Herol Herol Ini Varian Yang Sangat Genjah Mudah Sekali Untuk Berbuah Memang Dari Genetiknya Dari Sana Sudah Terkenal Sangat Mudah Berbuah Jadi Baru Di Krafting Sudah Membawa Bonus Buah Saya Memiliki Beberapa Varian Anggur Akan Saya Update Satu Persatu Kabupaten Rembang Ini Memiliki Suhu Yang Cukup Panas Karena Termasuk Dataran Rendah Nah Ini Beberapa Koleksi Saya Ada Enigma Ada Ilaria Ini Saya Tanam Di Planterback Pohonnya Agak Kurus Karena Kalau Ditanam Di Planterback Ini Harus Lebih Extra Perawatan Tidak Seperti Yang Di Tanah Tadi Pohonnya Bisa Besar Para Nutrisi Dalam Tanah Secara Langsung Itu Sangat Berbeda Dengan Media Tanam Yang Di Planterback Ini Ada Jenis Ninal Ada Jenis Casanova Setiap Jenis Memiliki Karakteristik Yang Berbeda Beda Bentuk Daun Berbeda Beda Ini Daun Ninal Cenderung Lebih Menjari Ada Yang Seperti Bonsai Bonsai Anggur Ini Kemarin Baru Saya Grafting Umur Dua Hari Kalau Beruntung Ini Mungkin Tiga Hari Lagi Bisa Tumbuh Tonas Pengangguran Itu Asik Asik Unik Dan Pokoknya Serba Serba Praktis Tidak perlu Repot Repot Ini Anggur Banana Varian Yang Sangat Bigor Bigor Itu Pertumbuhannya Sangat Cepat Sekali Umur Satu Tahun Nah Ini Bakalan Yang Mau bikin Prof Prof Tadi Ini Varian Autumn Pink Seedless Seedless Itu Tidak ada Bicinya Ya Kalau berbuah Alami Dia Alami Seedless Kalau ada yang Mau Kepo Tanya-tanya Tentang Pengangguran Bisa Jafri Saya Nanti Saya Kasih Nomor WA Yang Bisa Dihubungi Di Kolom Deskripsi Kebetulan Ini Enigma Saya Juga Berbuah Tapi Buahnya Unik Cuma Satu Satu Biji Rontok Pada Saat Hujan Buahnya Rontok Nah Ini Kelihatan Cuma Satu Biji Ini Jenis Enigma Lonjong Buahnya Guys Ya Itu Sedikit Beberapa Ulasan Dari Saya Alimah Keterembang Jangan Lupa Like Subscribe Comment Dan Salam Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cuma Bonus Graftingan Graftingan Errol Graftingan Masih Mudah Semua Buahnya Burik